Terima kasih. 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 dia ikut koas, malah dia jadi boy band. Iya, contoh yang paling dekat. Pertanyaan saya, yang gagal orang tuanya atau anak ini, saudara? Si anaknya, kenapa? Karena dia yang memilih. Orang tuanya tidak gagal, dia sudah atur semuanya, orang tua sudah siapkan semuanya, tetapi dalam kehendak bebas si anak ini, dia yang memilih untuk tidak menerima apa yang orang tuanya sudah sediakan. Nah, kita juga sama. Tuhan sejak semula sudah menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang menikmati apa yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Tapi dalam free will inilah, seringkali kita gagal. Jadi rencana Tuhan gak pernah gagal, tapi kita nyala yang gagal saudara. Makanya, sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati di dalam free will, dalam kehendak bebasnya kita. Doa saya, saudara dan saya, semuanya kita boleh menikmati masa depan yang indah, yang cerah, yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Alleluia. Nah, kita akan sama-sama belajar disini, saudara, hal-hal apa yang dapat menghalangi bahkan membuat kita kehilangan masa depan yang indah, masa depan yang cerah, yang Tuhan sudah sediakan. Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang iman yang salah atau iman yang keliru. Sama-sama bilang sama saya iman yang salah. Sama-sama bilang sama saya iman yang keliru. Amin. Coba kita lihat Ibrani fasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saudara, Ibrani fasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dikatakan apa disana? Tiga. Ya. Iman adalah yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang ayat yang kedua. Dikatakan apa? Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat. Ayat 1 dikatakan apa disana? Saudara, iman adalah dasar. Sama-sama bilang sama saya iman adalah dasar. Amin. Artinya begini, saudara. Iman adalah dasar untuk kita melihat apa yang kita imani, saudara. Sekali lagi, iman adalah dasar untuk membuat kita melihat apa yang kita imani. Kalau kita punya iman yang baik, iman yang benar, maka apa yang baik itulah yang akan kita lihat terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya iman yang salah, iman yang keliru, iman yang mengimani sesuatu yang salah, saya mau bilang, saudara, sangatlah mungkin apa yang salah, apa yang keliru, itulah yang menjadi bagian kita. Karena gini, Alkitab dengan tegas berkata, Tuhan dengan tegas berkata begini, saudara, terjadilah seturut dengan imanmu. Tuhan gak bilang, oh terjadilah hanya yang baik-baik saja, terjadilah sesuai dengan apa yang kau imani yang baik saja. No. Semua yang kita imani, itu akan menjadi bagian kita, saudara. Makanya hati-hati dengan iman, saudara. Kita harus punya iman yang benar, kita harus mengimani apa yang baik. Iblis tahu ini, makanya kadang-kadang Iblis seringkali masuk dalam pikiran kita, supaya kita punya pemikiran yang salah, supaya kita akhirnya mengimani yang salah, dan akhirnya apa yang salah itu yang menjadi bagian kita. Kadang-kadang Iblis masuk dalam pikiran anak Tuhan dan bilang, eh, kamu memang ditakdirkan untuk jadi orang susah, kamu memang ditakdirkan untuk jadi orang kismin. Pokoknya dari tampang saja kamu sudah bisa lihat kan, kamu itu golongan ceban goceng, ceban goceng. Nah, anak-anak Tuhan percaya, akhirnya dia mengimani bahwa dia memang gak bisa sukses, gak bisa berhasil. Memang cuma ceban goceng. Terus, akhirnya itu yang terjadi dalam hidupnya. Makanya saya mau bilang, saudara, hati-hati dengan apa yang kita percaya, saudara. Makanya, hati-hati anak-anak Tuhan, kadang-kadang saudara, Iblis sengaja mempengaruhi apa yang dia percaya, memasuk di dalam apa yang bicara tentang apa yang dia imani, supaya menjadi iman, dan akhirnya menjadi apa yang dia lihat dalam hidupnya. Makanya saya mau bilang, saudara, hati-hati, pastikan dalam kehidupan kita, dasar percaya kita, dasar iman kita adalah firman Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai anak Tuhan pakai hal-hal yang lain di luar firman Tuhan. Contohnya apa? Oh, aku mau kedukun Pak Pendeta. Aku mau tanya soal masa depan. Saudara datang ke dukun, misimba, aku mau nanya kira-kira jodoh aku seperti apa ya. Dukun langsung lihat, oh cantik nih, langsung dia bilang, kamu berjodoh sama dukun. Saudara percaya, mengimani, jadilah jodoh sama dukun saudara. Kalau dukun mungkin jarang ya. Dukun, tapi saya mau bilang, saudara ya, awas ya anak Tuhan masih suka ke dukun ya. Awas, anak Tuhan ke dukun, ayo loh, tahun berapa ini, 2022 masih ke dukun juga. Dibikin bodoh sama dukun. ke dukun, aku pengen ini, kaya sama dukun, makanya aku pengen ke dukun biar kaya. Misimba, kira-kira pasang slot yang mana ya mba? Awas kalau anak Tuhan masih pasang-pasang slot. Nanti, perjaman kurus jangan langsung ditelan, dikumur dulu. kira-kira gimana ya mba? Biar saya kaya. Dalam hati dukunnya, gue aja miskin udah lama, susah kaya, lu pengen kaya. Misimba, saya mau sembuh mba. Dalam hati dukunnya, aduh, gue dua bulan udah bengik, gak sembuh-sembuh, lu mau sembuh. Misimba, tolong mba, biar rumah tangga saya dipulihkan. Dalam hati dukunnya, istri gue udah mau kabur tuh, gara-gara gue susah terus, lu minta pulih. Dalam hatinya, tapi dalam aslinya, oh iya kamu mau sembuh sini. Minum. Bukannya sembuh, pulang-pulang tetanu saudara. Dia mau bilang, saudara hati-hati, mungkin dukun jarang ya, tapi banyak anak-anak udah zaman sekarang, orang Kristen, kalung salib di mana-mana, salib, tapi percaya Zodiac. Siapa nih? Siapa nih? Percaya-percaya Zodiac. Anak Tuhan percaya Zodiac. Tuhan sudah siapkan apa yang baik, masa depan yang baik, pasangan hidup yang baik, tapi gara-gara, oh Pak Meneca, kayaknya ada tawaran sih Pak Pendeta untuk kerja di posisi jadi CEO Pak Pendeta. Posisi yang tinggi Pak Pendeta, tapi kata Zodiac aku, aku harus bekerja di air. He? Apa? Jadi ikan cupang di air. Oh Pak Pendeta, sebenarnya sih Pak Pendeta ada tuh anak Tuhan, Pak Pendeta, anak Tuhan, baik, aku berdoa Tuhan kasih dalam mimpi, dia akan jadi jodoh aku, dia udah baik, terus sukses lagi diberkati, pelayanan lagi Pak Pendeta, oh anak Tuhan ganteng lagi Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, kayaknya aku gak bisa sama dia, kenapa? Soalnya dia gemini, hey! ngasih banyak tuh anak-anak Tuhan kayak gitu, nanti datang, buka mulut, pakai hand sanitizer. Saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Kehilangan apa yang baik, yang sebenarnya Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati dengan apa yang kita percayai saudara. Kenapa? Karena apa yang kita percaya, apa yang kita imani, itu akan jadi bagian setiap kita. Pastikan apa? Kita punya iman yang baik, punya iman yang benar, supaya apa yang baik, mas terpun yang cerah, mas terpun yang indah, itu yang jadi bagian setiap kita yang setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, iman yang baik, iman yang benar, supaya apa yang baik, apa yang benar, itu yang jadi bagian kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yang kedua saudara, saya mencatat di sini saudara, adalah bicara tentang cara hidup yang salah. Sama-sama bilang sama saya, cara hidup yang salah. Jadi apa yang bisa akhirnya menghalangi, bahkan membuat kita kehilangan apa yang baik, yang sebenarnya Tuhan sediakan, adalah bicara tentang sekali lagi, sama-sama bilang sama saya, cara hidup yang salah. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, sejak semula Tuhan sudah menyediakan apa yang baik, Tuhan sudah menetapkan, bahwa di depan kita adalah ada yang, bicara tentang masa depan yang indah, bicara tentang masa depan yang cerah. Tapi, saya mau bilang saudara, dalam free will kita, mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan, masa depan yang indah, masa depan yang baik ini saudara, ada banyak orang akhirnya, melakukan apa yang salah, melakukan cara hidup yang keliru, akhirnya dia kehilangan apa yang baik, yang Tuhan sediakan. Dalam Alkitab ada tuh, namanya, kisah seorang yang bernama Saul. Kalau saudara lihat, Saul 1 Samuel 10 ayat 1, boleh munculkan. 1 Samuel, fasalnya yang ke-10, ayat yang ke-1, dikatakan apa, sama-sama, 3 ya, lalu, minyak dituangnya apa, dicumilah dia, sambil berkata, bukankah, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi apa, Raja atas umatnya Israel, engkau akan apa, tambuh pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan apa, dari tangan musuh-musuh di sekitarnya, inilah tandanya bagimu bahwa apa, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi apa, Raja atas miliknya, kalau saudara pelajari kalimat-kalimat ini, saudara akan menemukan, bahwa sejak semula sebenarnya, Tuhan itu menetapkan, merancangkan seorang Saul, jadi Raja bukan hanya temporeri, tetapi sampai selama-lamanya, sampai pada akhir hidup seorang Saul, saudara. Sekali lagi, bukan hanya untuk sementara saja, tetapi untuk selama-lamanya, saudara. Tetapi, oleh karena cara hidup Saul yang salah, cara hidup Saul yang keliru, melakukan apa yang salah, dia mulai melakukan dosa, bahkan dia ingin membunuh orang pilihan Tuhan, akhirnya, coba kita lihat Alkitab kita, saudara, akhirnya apa, 1 Samuel 13 ayat 13, dikatakan apa, 1 Samuel 13 ayat 13, kata, Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan alamu, yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya apa, Tuhan mengokokkan kerajaanmu atas, orang Israel sampai kapan, selama-lamanya, sejak semula sebenarnya, yang Tuhan tetapkan, adalah seorang Saul, untuk menjadi raja, sampai selama-lamanya, bicara tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, tetapi oleh karena cara hidupnya yang salah, Saul kehilangan apa yang baik, yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya, makanya, saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati, dengan cara hidup kita, saudara, ada banyak orang kehilangan apa yang baik, masa depan yang baik, masa depan yang cerah, yang Tuhan sudah sediakan, gara-gara cara hidupnya yang salah, saudara, gak apa-apa, kita sedikit keras hari ini, belajar hari ini, walaupun ada yang bengong-bengong dari tadi, gak apa-apa, kita harus belajar, supaya saudara pulang, ada yang dibawa, ada ilmu yang didapat, jangan cuma pulang, tadi pendeta Marsil loat bapak, gak tahu, terus, pokoknya lucu, gak boleh, harus ada yang dibawa pulang, makanya, saya mau bilang saudara, hati-hati dengan cara hidup kita, saudara, karena ada banyak orang sekali lagi kehilangan apa yang baik, karena cara hidupnya yang salah, contoh yang kedua, gak usah jauh-jauh, Salomo, Salomo itu sebenarnya Tuhan tetapkan, dengan hikmat yang Tuhan kasih, Tuhan perlengkapi hikmat, sebenarnya bukan untuk menjadi supaya, kerajaan Israel hancur, bukan jadi kerajaan Israel akhirnya terpecah dua, tapi sebenarnya untuk supaya membuat kerajaan Israel jadi luar biasa, tetapi gara-gara cara hidup yang salah, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menikah dengan wanita yang tidak seiman, akhirnya, hancur, makanya, yang nanya-nanya, Pak Pendeta, pacaran beda agama, boleh gak? Salomo aja berhikmat luar biasa, hancur, apalagi engkau, hai anakku, ada yang merasa lebih berhikmat dari Salomo? Gak ada, apalagi ini, ini, Salomo aja gara-gara gak seiman, makanya masih suka-suka nanya, Pak Pendeta boleh gak, apa-apa cara gak seiman? Apakah harus aku jawab? yang masih nanya-nanya, Pak Pendeta, boleh gak Pak Pendeta? Kamu nanya? Hah? Kamu bertanya-tanya? Join life aku ya? Eh, jangan cuma ketawa eh, bercoba deh, ada banyak anak Tuhan, anak muda masih suka tanya-tanya pendeta, berharap pendeta hilaf, dan berkata, boleh enggak, ini masuk TikTok ini, ada yang suka potong-potong ini, tapi gak apa-apa, mau dihujat juga saya gak apa-apa, gak boleh, Salomo aja hancur, apalagi saudara, makanya, cara hidup, sama-sama bilang sama saya, cara hidupku harus benar, amin, dan banyak hal di sana, hidup duniawi, hidup seturut kedagingan, menyanyakan talenta, menyanyakan waktu, bergaul dengan orang yang salah, semuanya itu adalah cara hidup yang salah, saudara, saya bilang ini kenapa, karena ini penting, ada banyak orang hidupnya hancur, kenapa, karena salah satunya, cara hidupnya salah, karena pergaulannya salah, hal kita bilang apa, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang, makanya hati-hati dengan pergaulan, ada satu survei yang berkata begini, saudara, kita adalah, seperti lima orang di sekitar kita, inner circle kita akan sangat menentukan, jadi kalau misalnya, saudara dan saya dalam pergaulan kita, saudara suka bergaul dengan orang-orang yang suka olahraga, saya mau bilang, saudara akan jadi orang yang suka olahraga, kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang suka bisnis, tapi kalau suka bergaul dengan yang suka gosip, cepat atau lambat, jadi ratu gosip, ya, mungkin ini, buat para wanita khususnya nih, karena laki-laki jarang gosip sih biasanya, biasanya ya, saya gak tau kalau udah emansi, pasti laki-laki akhirnya jadi gosip-gosip juga, tapi biasanya para wanita, shalom para wanita, dengar baik, saya mau bilang ya, hati-hati dengan pergaulan, kalau kau bergaul dengan orang yang suka gosip, pesan saya langsung jauhin hari ini juga, karena gini, yang pertama adalah begini, orang yang gosipin orang lain bersamamu hari ini, akan menjadi orang yang akan gosipin kamu, dengan orang lain, suatu hari nanti, sekali lagi, orang yang gosipin orang lain, dengan kamu hari ini, akan menjadi orang yang akan gosipin kamu, dengan orang lain, makanya hati-hati, yang kedua, akan mempengarimu, jadi orang yang suka gosip, mungkin hari ini kau berkata, Pak Pendeta, gak mungkin Pak Pendeta, aku adalah seorang wanita yang menjaga buah bibirku, aku adalah seorang wanita yang menjaga kekudusan mulutku, Pak Pendeta, gak mungkin aku gosip, percaya saya besti, ketika kau bergaul dengan orang yang suka gosip, mungkin hari ini kau gak suka gosip, ketika dia gosip, mungkin kau langsung berkata, enyala dari hadapanku Amirah, aku tidak bisa berkata-kata seperti itu, oh Ani, apakah memang itu perkataan-perkataanmu Ani, tapi lama-lama, 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 saudara, eh kayaknya seru juga ya gosipnya ya, ada update terbaru gak, cerita dong, cerita dong, cerita dong, aduh, akhirnya mulai jadi suka dengar cerita, jadi suka dengar gosip, akhirnya jadi sumber gosip, awalnya Ani, jadi suka, akhirnya jadi sumber alias pelaku, dan biasanya orang yang menjadi sumber gosip awal-awal, dia akan mulai dengan cara-cara yang sepertinya tidak berdosa, dia akan mulai dengan kata-kata, dengar-dengar nih ya, dengar-dengar nih ya, seakan-akan bukan dari dia, jadi mulai dengan dengar-dengar nih, dengar-dengar nih ya, aduh, apalagi kalau dia sudah naik level selanjutnya, sudah mulai dengan kalimat, bukannya mau ngomongin nih ya, aduh, 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 kalau openingnya sudah bukan mau ngomongin, pasti ngomongin habis itu, saudara, eh jangan cuma ketawa, bertobat ya, makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati dengan cara hidupmu, saudara, saudara dan saya, Tuhan sudah sediakan masa depan yang indah, sejak semula sudah Tuhan tetapkan, ada masa depan yang indah, Tuhan siapkan bagi setiap kita, milikilah cara hidup yang benar, supaya apa yang baik, apa yang benar, masa depan yang indah, jadi bagian hidupmu yang setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan, bilang sama kanan kirimu, milikilah cara hidup yang benar, ada masa depan indah yang Tuhan sediakan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, yang terakhir, pemain musik boleh baju ke depan, yang terakhir, saya mencatat di sini, saudara, apa yang bisa menghalangi kita, bahkan bisa membuat kita kehilangan, masa depan yang indah, masa depan yang cara yang Tuhan sudah sediakan, yang terakhir, adalah keterikatan, akan masa lalu, sama-sama bilang sama saya terikat akan masa lalu, amin, ayatnya dimana, 2 Korintus fasal yang kelima, ayat 17, 2 Korintus fasal yang kelima, ayatnya yang ke 17, dikatakan apa, yang sudah di sana boleh bilang, haleluya, 3, ya, jadi, siapa ya, ya adalah apa, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya, yang baru itu sudah, datang, kalau saudara perhatikan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang, saya mau bilang saudara, keterikatan akan masa lalu, baik untuk sesuatu yang baik, apalagi sesuatu yang buruk, dua-duanya berdampak buruk, sekali lagi, keterikatan akan masa lalu, baik itu sesuatu yang baik, maupun sesuatu yang buruk, apalagi, itu akan tetap berdampak buruk, dalam kehidupan setiap kita, contohnya, sesuatu yang kita rasa baik, kesuksesan, keberhasilan kita di masa lalu, tapi kalau kita terikat, tim saya boleh maju, biar lebih totalitas, kalau kita terikat di masa lalu, mengapa hatiku cenat-cenat, sudah lama nih, hasrat boy band itu kadang-kadang suka muncul, nah, jauh-jauh lagi, jauh-jauh lagi, biar nyaman, saya mau bilang saudara, ini masa lalu, ini masa depan ya, ini masa lalu, ini masalah gue, masa lalu, masa depan, ada banyak orang, sulit untuk mencapai masa depan, kenapa? karena dia terlalu terikat dengan masa lalu saudara, sekalipun bicara tentang sesuatu yang baik, tapi namanya terikat dengan masa lalu, tetaplah sesuatu yang buruk, kenapa? karena membuat dia sulit untuk move on, sulit untuk bisa berjalan melangkah pada masa depan, yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan dalam kehidupannya, contohnya, keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya, yang pernah terjadi di masa lalu, ada banyak orang, karena dia terikat dengan masa lalu, keberhasilan, kesuksesannya di masa lalu, jadi terlena, akhirnya apa? dia sulit untuk maju, kenapa? karena di pikiran dia, wah, saya dulu, saya dulu, saya dulu, saya dulu, dan lain sebagainya, akhirnya terlena, gak mau mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, padahal itu Tuhan sudah sediakan, karena kita kan janji Tuhan, selalu naik dan bukan turun, kesuksesan kita hari ini, masih ada yang jauh lebih baik lagi, yang Tuhan sudah siapkan di kemudian hari, tapi ada banyak orang terikat, makanya kalau di Manado ada satu kisah, cerita tentang opa dulu, bukan opa-opa sama Korea ya, ini opa-opa, memang opa, kakek-kakek, opa dulu, Soekarno sudah lari, Sudirman sudah lari, opa tidak lari, cucunya bilang, oh hebat banget, opa kenapa, kok opa tidak lari, pistol Belanda sudah dijidat opa, opa dulu, Belanda maju, opa tidak mundur, Jepang maju, opa tidak mundur, ih hebat banget opa, kenapa opa tidak mundur, jurang di belakang, opa mundur, selesai opa, saya mau bilang saudara, ada banyak orang terikat dengan masa lalu, makanya susah move on saudara, itu keberhasilan, apalagi kegagalan, ada banyak orang terikat dengan kegagalan masa lalu, makanya susah untuk move on, gak mau maju untuk meraih apa yang sebenarnya Tuhan harus setiapkan yang baik, karena kenapa terikat dengan masa lalu, aku dulu waktu jadi seorang pengusaha pebisnis, aku pernah gagal, kayaknya memang aku ditakdirkan untuk gak bisa jadi seorang pebisnis sukses, jadi udahlah, aku udah kapok, mau usah lagi bisnis-bisnis lagi, terikat terus dengan kegagalan di masa lalu, ah, aku dulu pernah gagal jadi seorang karyawan, baru kerja satu bulan, udah dipecat, udahlah, aku gak mau kerja lagi, padahal, aku pengen jadi seorang bekerja yang baik, tapi udah aku dipecat, ah, aku gak mau lagi jadi seorang karyawan, karena aku dulu belum kerja, baru interview, udah dipecat, padahal aku jawab apa adanya, si bosnya nanya, kamu mau gaji berapa, saya cuma bilang, ya samain aja sama gaji bapak, langsung diusir, aku memang kayaknya gak bisa jadi pekerjaan, ah, aku tidak mau lagi, mencari, pasangan hidup lagi, karena dulu aku pernah gagal, laki-laki aku pacarin, dua-duanya meninggalkan aku, mencampakkan aku, menyelingkuhi aku, aku akan mungkin jadi seorang perawan tua, sampai akhir hidupku, semua laki-laki itu sama, saya paling benci kali mati itu, kalau semua laki-laki itu sama, saat itulah saya merasa seperti anggota BTS, padahal kalau bicara tentang move on, motivasi ya, saya teringat kalau yang paling inspiratif itu tante Oma Marta di Manado, Oma Marta itu 82 tahun, akhirnya menemukan jodohnya, saya percaya selama 82 tahun perjalanan kehidupannya, saya percaya pasti dalam perjalanan itu, pasti ngalamin sakit hati, pernah ngalamin kekecewaan, air mata, tapi Oma Marta bisa terus melangkah, tidak terikat dengan masa lalu, makanya di usia yang ke-82 tahun, tiba-tiba dia menemukan jodohnya, usia berapa? 28 tahun, itu berawal dari salah telpon, jadi si laki-laki ini telpon, salah sambung masuk ke telpon rumah Oma Marta, Oma Marta angkat, dari telpon yang salah sambung, obrolannya jadi nyambung, jadi, dari telpon yang nggak nyambung, jadi nyambung mereka ngobrol, tapi yang paling saya bikin penasaran, sampai hari ini adalah, obrolan apa yang mereka obrolin saat itu, yang kedua adalah, Oma Marta kan 82 tahun ya, masa ini laki-laki 28 tahun, nggak tahu dari suaranya ini 82 tahun, kan namanya 82 tahun, pasti suaranya berbeda sama yang 15 tahun, ketika dia ngomong di telpon, sekalipun pastikan ada aura-aura menyakai putih yang keluar dari mulutnya, tapi nggak bisa, dan setelah itu kan ada pertemuan pertama, first date, masa ini laki-laki nggak lihat casing Oma Marta, tapi kan yang namanya juga selera ya, kan beda-beda orang ya, kita nggak bisa ya, bisa main ya, beda-beda mungkin dia memang doyan yang, aku suka kerupuk kulit, ini yang 80 tahun langsung cegat saya di depan, nggak, nggak, kalau yang disini 80 tahunnya masih kencang-kencang semua, tapi yang kita bisa belajar itu tadi, bisa move on, tidak terikat dengan masa lalu, saya mau bilang saudara, yang penting dalam kehidupan setiap kita adalah sekali lagi saudara, pastikan kita jangan terikat dengan masa lalu, ada banyak orang nggak bisa move on, mencapai apa yang baik yang Tuhan sediakan, karena itu tadi, dia terikat dengan masa lalu, nggak apa-apa, dia memang kepaitan sama saya, sakit banget tariknya, tapi memang harus seperti ini saudara, ada banyak orang nggak bisa move on, karena kenapa terikat, udah-udah-udah-udah, saya mau bilang saudara-udah orang, eh, sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati, iblis kadang-kadang pakai kita, masa lalu kita untuk menarik kita, untuk mengikat kita, supaya nggak bisa melangkah maju, saya mau bilang saudara, pada kenyataannya, Tuhan nggak pernah peduli seperti apapun masa lalu kita, mungkin saudara bilang sama saya Pak Pendeta, masa lalu saya sangat buruk dan lain sebagainya, Tuhan nggak peduli seperti apapun masa lalu kita, yang Tuhan peduli adalah apa engkau sekarang, dan seperti apa kita nanti masa depan kita, makanya kedapatan bersina seorang wanita, seorang, mohon maaf, seorang pezina, didapati bersina, dibawa ke depan kaki Tuhan, Tuhan nggak bahas tuh apa yang dilakukan di masa lalu, Tuhan nggak bahas dosanya, Tuhan bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau, bicara tentang masa kini, kemudian Tuhan lanjutkan, bergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, bicara tentang masa depan, Tuhan nggak pernah peduli seperti apapun masa lalu kita, ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya, kalau saya terikat dengan masa lalu saya, saya mau bilang saudara, saya nggak akan pernah ada di posisi ini, kalau saya terikat dengan masa lalu saya, ibi sakan kondem saya, kamu nggak layak jadi hamba Tuhan, kamu nggak layak jadi pendeta, kamu nggak layak berdiri depan jemaat, tapi saya nggak mau terikat dengan masa lalu saya, karena saya tahu, ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan menerima saya apa adanya, dan Tuhan pasti sudah menyediakan yang terbaik buat saya, saya mau bilang sekali lagi saudara sebelum saya tutup khotbah saya, kita mungkin nggak akan pernah bisa merubah masa lalu kita, tapi bersama Tuhan, kita bisa mengukir masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, hilang sama kanan kirimu, lupakan masa lalumu bersama Tuhan kita mengukir masa depan yang indah masa depan yang cerah tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati melambaikan tanganmu sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan haleluya, 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 haleluya